Refleksi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin tentang refleksi Kalau kemarin sudah ada refleksi 2 Sekarang kita ke refleksi yang ketiga Yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan X Dan garis Y sama dengan min X Jadi refleksi terhadap garis Y sama dengan X Dinotasikan A Seumpama kita punya titik A X, Y Direfleksikan terhadap Y sama dengan X Maka akan jadi A absennya Kita balik Yang X jadi Y, yang Y jadi X Kemudian kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X Maka akan jadi Bayangan A nya akan jadi min Y, min X Memang kalau kita lihat rumusnya agak terlalu sulit ya digambarkan Kita langsung ke soalnya Biar mudah dimengerti Tentukan bayangan titik A 2,3 Dan B min 5, min 4 Setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X Dan garis Y sama dengan min X Yang pertama kita lakukan Yang pertama kita lakukan Yang pertama kita tulis rumusnya Ini refleksi terhadap Refleksi terhadap Y sama dengan X dulu Rumusnya apa? Rumusnya A X, Y Direfleksikan terhadap Y sama dengan X Akan jadi bayangannya Y, X Ini artinya seperti ini Kalau saya punya titik A 2,3 Direfleksikan terhadap Y sama dengan X Maka bayangannya akan jadi Maka bayangannya akan jadi Yang tadinya X akan jadi di Y Yang Y akan jadi di X Lagi 2,3 Kita balik Ini kan Y Y nya tahun depan Lagi ini yang tiga tadi depan 2 nya pindah ke Y Seperti itu Yang B Min 5, min 4 Maka direfleksikan terhadap Daris Y sama dengan X Bayangannya B nya akan jadi Dibalik tinggal balik aja Min 4, min 5 Itu yang pertama Refleksi terhadap Y sama dengan X Kalau Yang kedua Kalau direfleksikan Y sama dengan min X Kita tulis dulu rumusnya A X, Y direfleksikan Y sama dengan min X Maka akan jadi A absennya Min Y, min X Sama seperti yang A Cuma bedanya Yang B ini dikasih negatif Jadi Seumpama saya punya A 2,3 Kita Direfleksikan terhadap Y Sama dengan min X Yang tanya X saja Sekarang min X Jawabannya Kita balik Tapi kita kasih negatif Berarti A absennya Dibalik 3,2 Tapi dikasih negatif Kemudian Yang B nya, min 5, min 4, Y sama dengan min X, sama kita balik, dibalik jadi min 4, min 5 Karena min ketemu min, maka jadi positif, ya ini hilang, tinggal 4, 5 Jadi mudah kan untuk yang nomor 3, selanjutnya nomor 4 Sekarang kita belajar nomor 4 tentang refleksi, yaitu refleksi terhadap titik pangkal O 0,0 dan titik P A, B Jadi dinotasikan umusnya seperti apa? Seperti ini Yang ini merupakan umus dari titik pangkal O 0,0 P A, B Jadi X, Y titik A akan jadi bayangannya min X, min Y Contohnya seperti ini, tentukan bayangan A 2,0 dan min 1, min 2 setelah direfleksikan pada titik pangkal O 0,0 Yang pertama, refleksi terhadap O 0,0 Jadi kita tulis umusnya terlebih dahulu A X, Y direfleksikan terhadap O 0,0 Maka akan jadi bayangannya hanya dikasih negatif saja Min X, min Y Contohnya, yang A 2,0 direfleksikan terhadap O 0,0 Akan jadi bayangannya hanya dikasih negatif, 2,0 tulis lagi, 2,0 Kasih negatif 0, tidak boleh dikasih Jadi hasilnya min 2,0 Kalau min 1, min 2, ini B ya B nya min 1, min 2 setelah direfleksikan O 0,0 Maka B absennya adalah min 1, min 2 dikalikan negatif maka jadi positif 1,2 Dan ini jawab banyak Sekarang kita refleksikan terhadap titik P, AB Yang pertama, kita tulis umusnya terlebih dahulu Refleksi Refleksi P 2,3 Artinya A X, Y Apabila direfleksikan terhadap P A, B Maka akan jadi absennya 2A plus E 2B plus Y Kalau saya punya P 2,3 Tulis lagi Hanya 2,0 Di sini P 2,3 Maka absennya berapa? Sekarang 2 kali 2 ditambah 2 Kemudian 2 kali 3 Ini kan B 2 kali 3 ditambah 0 Maka akan jadi absennya 4 tambah 2, 6 6 tambah 0, 6 Akan jadi 6,6 Yang B sama Min 1, min 2 2 Direfleksikan terhadap 2,3 Jadi absennya 2 kali 2 kali berapa? 2 kali A 2 kali 2 ditambah min 1 Plus tambah min jadi pengurangan 1 Kemudian 2 kali 3 min 2 Maka hasilnya 4 kurangi 1 3 dan 6 kurangi 2 4 3,4 Dan itu untuk refleksi Dari sini Udah tau kan tentang refleksi pencerminan Itu dulu yang bisa disampaikan Ketemu lagi di selanjutnya tentang Dilatasi dan rotasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh